Oke guys, welcome back to my channel Di Ernesto Channel ya guys Jadi Burungnya berisik Jadi konten gue kali ini Gue mau Repain velgnya Draco Jadi konten kali ini Gue mau repain velgnya Draco ya guys Terus sekalian sama bagelnya Jadi Ini velgnya kondisinya kayak gini Kondisinya mengenaskan guys Jadi Ini bakal gue repain Warna anodice ya Kayak konten-konten gue sebelumnya Udah pernah nge-review Silver anodice buat Palang 8 OV itu Verojinnya Jadi kali ini gue bakal Repain Palang 1 Super OV ini Anodice silver juga guys Sama bagelnya Ya jadi ini bagelnya nih Bagelnya juga mengenaskan Udah kayak gini Liat lah Buat bagelnya nanti gue Mungkin bakal Gue repain warna hitam ya Entah Hitam 2 siap Pokoknya itu hitam Dan Ya langsung aja ya kali ya Ini abis ini gue mau nyopot-nyopot Rodanya dulu Depan Belakang Terus Setelah itu ngamplas Ini lagi pada sibuk juga guys Ada Mbit Udah jinjit Anjas kelas Ini lagi ngapain Gak tau guys Ini ngapain bang Oh iya Dia lagi bongkar-bongkar Jadi Lagi ngecek rangka ya guys Takutnya keropos Oke Langsung aja Kita Gas Draco Kita mau copot-copot dulu oke Stay tune guys Oke jadi buat kunci-kunci yang diperluin buat buka roda depan ini Ada kunci 19 Ya Oke Sama 14 Jadi yang sebelah kiri itu 14 Sebelah kanannya 19 Ya guys Oke Langsung aja kita Ini Kita kendorin Abis itu Kita pasang ini ya Kayu atau bangku Buat di bawahnya itu Buat ganjel motornya Oke Langsung aja kita eksekusi guys Oke Jadi ini Pelek depannya Ini udah Copot guys Ini Bosing-bosing aja Nampilang Sekarang juga kita Ngepot belakangnya aja Pertama Ngepot Ngepotnya dulu yang pasti Terus Aramnya Baru kita lepas roda belakangnya Oke guys Jangan lupa buat Lepas cakram juga ya Ini pake L6 Kalau gak salah Jadi Dilepas dulu Oke guys Jadi udah Kelepas ya Baut-bautnya juga Baut-bautnya Oke ini Gue mau Kempesin Terus Amplas ya Oh ya itu Belakangnya juga Belum gue bongkar Abis ini kita bongkar Belakang dulu oke Yang penting depannya udah aman Oke kita lanjut Roda belakang Lepas selamat menikmati nah oke guys udah selesai gue buka ini ya depan belakang depannya juga, eh belakangnya kok disini juga kayak gini loh kasihan bet band yang belakang masih standar ya ukurannya segini depannya ini kalau gak salah 80-90 oke guys langsung aja kita mau kembesin terus kita langsung lanjut ke proses pengamplasan oke guys jadi buat pilot yang kita perlukan ini udah ada di depan gue ya dan sorry mejanya berantakan guys mohon belum sempat dibersihin aja oke yang pertama kita perlu buat proxy nya ini pake ini ya Sapporo kodenya 768 primary grey terus ada metallic black M73 terus ada OV03 anode silver sama clear nya C81 oke sama gue juga beli 2 kartu ya buat ini buat apa namanya ngelapisin peloknya oke jadi ini cuman sekalin-sekalin doang semuanya ini cukup ya dan ini hitamnya gue pake buat bagel doang dan sekalian peleknya temen gue juga mau dirikan hitam dulu sih jadi ya sekalian kalau buat pelek gue cuman ini doang ya jadi yang ini tiga ini ini buat bagel sama peleknya temen gue guys kalau yang anode silver ini dia udah gak perlu primer grey sama clear lagi jadi ampas pelek lu bersih kering langsung ditimpa warna ini aja keunggulan anode series tuh itu ya jadi dia gak perlu dasaran dan gak perlu di clear juga jadi udah langsung guys oke langsung aja kita ke proses pengamplasan ya guys ya oke guys ini udah selesai di ambas peleknya jadi gue mau sekarang gue mau repan bagelnya dulu ya kita pake kita pake primer grey primer grey 768 langsung kita kasihkan aja guys ini juga lagi pada sibuk apain bang gak tau bang oke ada yang lagi speeding guys anjay L kok apa bang oke coy langsung aja kita poxy ya gagal gue selamat menikmati Oke jadi setelah tahap Foxy udah selesai kita tunggu 15 minit dulu guys baru kita lanjut ke warna utamanya guys oke guys jadi ini Foxy udah kering dan lanjut di warna metalic black M73 ya langsung aja kita aplikasikan Oke guys jadi buat velgnya udah gue lapisin kartu udah gue lapisin kartu ya jadi gue langsung mau naik ke warna utamanya Anodize Silver jadi kartunya mau jadi Anodize jadi kalau Anodize ini nggak perlu Foxy ya kalau ini kan yang lain-lain Foxy ini buat warna hitam ya guys jadi kalau buat warna Anodize ini dia nggak usah pakai Foxy dan juga nggak usah pakai clear jadi ya udah gitu aja oke langsung aja kita eksekusi guys oke guys ini lapis pertamanya udah kering ini tipis-tipis aja tuh masih kayak gini gue lanjut lapis kedua metalic black langsung aja kita eksekusi oke guys ini buat hitamnya lapis kedua udah kering sekarang kita mau lanjut di clear nya ya C81 clear gloss Sapporo oke langsung aja kita eksekusi oke guys jadi proses repennya udah selesai dan hasilnya kayak gini guys jadi buat peleknya ini Anodize Silver dua lapis terus itu armnya juga dua Anodize ya dan buat bagelnya juga ini dan buat bagelnya juga ini hari kotor guys belum gue cuti ini buat bagelnya ini buat bagelnya harusnya bagusnya setelah warna hitam lapisan pertama itu bagusnya sih di ambas dulu guys pake ambas 800 sekolah 1000 cuman gua kemarin lupa jadi teksturnya dia agak masih kulit-kulit jeruk gitu ya tapi gak apa lah bagus-bagus aja nih guys kalau buat ini clear nya kalau gak salah 3 lapis gue bikin metalic black nya sekitar berapa ya 2 lapis kemarin metalic black nya 2 lapis dan juga clear nya 3 lapis guys jadi hasilnya kayak gini nih oke oke guys sekian dulu video dari gua nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya buat project draco yang berikutnya aja gue juga belum tau nih berikutnya project apa lagi tapi pantau aja guys ya oke thanks for watching jangan lupa like comment dan subscribe ciao jumpa sub indo by broth3rmax